Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera buat kita semua Um swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Gak apa-apa ribu Seperti biasa Kembali lagi Ke channel saya Malam hari ini Karena kebetulan Kita lagi pegang uang Rubel Rubel Rusia Biar teman-teman tau model uangnya Ini ya Rubel Rusia Rubel Rusia Untuk nilai tukar Hari ini di kisaran 145 rupiah Per satu rubelnya Jadi untuk pecahan seribu ini Berarti 145 ribu rupiah Perlu saya ingatkan Nilai tukar uang naik turun ya Jadi apa yang saya sebutkan barusan Bisa jadi Besok atau lusannya naik atau turun Apalagi Rusia hari ini Lagi Menyerang ukraina ya Masih posisi Belum beres Sampai dengan hari ini Masih Ya masih ada masalah Sama ukraina lah Jadi Mungkin Mungkin nilai tukar mata uangnya sedikit Kena pengaruh ya Ini yang saya sebutkan Di beberapa mata uang Bahwa nilai tukar mata uang itu Banyak faktor yang mempengaruhi Naik turunnya Oke Ini seratus Apa seribu rubel Model gambarnya begini Ini sekilas saja ya Bahannya Bahan kertas uang Sama Terus Ada hologram disini Ini hologram Hologramnya saya dimengkel Ini masih berlaku ya Ini ada watermark disamping sini Terus Gambarnya Cuman tulisannya tulisan aksara ya Jadi saya gak bisa baca ini Oke ada benang pengaman yang disulam Di sebelah sini Ini benang pengaman Cuman benang pengaman Hampir mirip Kayak hologram Di dalamnya ada tulisan seribu Benang pengaman Tapi hampir persis Kayak hologram Itu ada tulisan seribu Oke disini ada Tanda yang biasa dipakai Sama tunanetra Ada watermark Oh watermarknya di belakangnya Seperti biasa ya Seperti uang pada umumnya Disini juga ada tanda lagi Yang kasar banget nih Bisa teman-teman Rabak Gambar depannya begini Oke Selesa ya Bahannya bahan kertas Rubel Rusia Ini gambar belakangnya Gambar bangunan ini Kalau gak salah Namanya St. John St. John The Baptist Ini museum ya Gereja Tapi jadi museum Tapi modelnya Hampir mirip-mirip Campsite Tapi ini museum St. John The Baptist Ada Tambahannya apa Gitu Cuman ya Itulah Ini gambar belakangnya Ada watermarknya Sama seperti uang pada umumnya Watermarknya bisa teman-teman terawang Oke Perhatiin jelas-jelas ya Ini dari belakang Ada watermark Ada bangunan museum Museum mungkin dulunya gereja ya Cuman saya gak terlalu paham Cuman namanya Kalau cari-cari di google Kalau gak salah St. John The Baptist Nama bangunannya Kalau gak salah ya Kalau salah Mohon maaf Selanjutnya Ini ada motif Batik Keren Terus di bawahnya Ini ada Tahun emisi Tahun emisi itu Uang ini dicetak Tahun 1997 Berarti belum terlalu lama ya Tahun emisi uang ini Tahun 1997 Dan tahun 2022 Ini sampai di tangan saya Luar biar Sebutuh berapa tahun ini Buat sampai di tangan saya ini Buat di review Rusia ini Negara yang lumayan besar ya Secara geografis Sekitar 17 17 juta 98.242 km persegi Jadi kalau dibandingin sama Indonesia Rusia ini sekitar 9 kali lipatnya Itu kalau kita lihat di google ya Kalau kita lihat di google Main besar nih Wilayahnya ini Wilayahnya ini Teng Kenabrak cahaya kita jadi Tuh Rusia Besar kan Kalau dibandingin sama Indonesia Indonesia di bawah sini Kalau di atasnya Yang warna biru ini Wilayah Rusia Dia lagi perang sama Ukraina Yang di sampingnya sini Bukan perang ya Lagi melakukan penyerangan Katanya sih Ada yang menyebut agresi Ada yang menyebut serangan Ya Beda-beda lah Tapi kalau Wilayah Rusia ini termasuk Negara yang Paling Luas Wilayahnya Dibanding Dibanding Amerika sekalipun ya Amerika Serikat Karena Amerika Serikat itu Luas memang Cuman Dia banyak negara di dalamnya Kayak misalnya Meksiko Ada Banyak lah Yang Brazil Itu kan masuk United States juga masuknya Oke Ini sekilas Tentang Rusia Petanya Alangkah besarnya Negara ini Ini Rusia Ini Daratan Rusia Semuanya Ukraina itu Di sini Jauh kan Cuman Di Moskow Ada di sini Jadi Disampai ke sini Masih Rusia Moskow Di sini Ibu kotanya Di sini Kenapa Rusia jadi Galau Kalau Ukraina Sama NATO Ukraina Dekat Soalnya Ini Belarus Belarus Mana tadi Ukraina Kiev Ini Kiev Kiev Ini Ukraine Ini Kiev Ini Ibu kota Ukraina Kiev Kiev Sekarang lagi Dibombardir Sama Rusia Moskow Nya Di Sini Moskow Nya Di sini Kiev Di sini Moskow Di Kita lihat Moskow Mana Moskow Tadi Moskow Nya Di sini Dari sini Ke sini Ya Lumayan Dekat Kiev Ini Ibu kota Ukraina Ini Ibu kota Rusia Moskow Jadi Tidak terlalu Jauh Makanya Kenapa Ribut Tetanggaan Negara Tetangga Sampingnya Ukraina Ini Ada Belarus Romania Slovakia Polandia Jadi Dikelilingi Moldova Belarusia Polandia Latuania Moskow Kita Perbesar Coba Kita Perbesar Kiev Atau Kita Lihat Moskow Ini Peta Satelit Ini Sebetulnya Bisa Ngegambarin Sampai Jalan Utu Moskow Ini Kayak Luar Biasa Sekali Kita Lihat Moskow Karena Yang Kita Lagi Ini Kan Uang Rusia Ini Ini Ibu Kota Moskow Kita Lihat Lainnya Coba Modelnya Satelit 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 Ini Dia Wow Luar Biasa Moskow Ini Kota Moskow Ibu Kota Rusia Rusia Ukraina Ukraina Di Mana Sih Tadi Moskow 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 Belarus Kyiv Ini dia Ini Ukraina Nih Kota Lumayan Jauh Juga Kyiv Ibu 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 Kota Ukraina Kyiv Jadi Tidak Jauh Jauh Amat Makanya Kenapa Lagi Riput Sampai Hari ini Semoga Jepat Beres Ya Biar Tenang Tenang Dari Sini Kesini Jadi Ngerasa Tidak Aman Rusia Rusia Itu Kalau Ukraina Ke NATO Ceritanya Daratanya Luasnya Rusia Luar Biasa Kapan Kita Bisa Jalan Jalan Kesini Kapan Kita Bisa Jalan Jalan Ke Moskow Sini Indah Kali Cuma Saya Ngomong Nggak Bisa Ngomong Rusia Nggak Bisa Kenada Yang Ahli Ada Ini Kalau Didekat Ini Alangkah Indah Tempat Ini Pak Wajar Jadi Negara Maju Memang Harusnya Maju Udama Wilayahnya Luas Moskow Cerah Disertai Berawan Secara Berkala Cerah Jadi Cuacanya Langsung Moskow Ini Dia Gede Amat Moskow Tulisan Moskow Gede Sekali Sedara Sedara Ini Ibu Kota Oke Ini Sekilas Tentang Rusia Negara Yang Lumayan Sangat Luas Oke Lanjut Selanjutnya Kita Kembali Ke Uang Ini Pecahan Paling Besarnya Untuk Rubel Ini Kalau Enggak Salah Pecahan 5000 Rubel 5000 Rubel Uang Kebetulan Saya Lagi Pegang Bisa Kita Review Apa Rip Gak Usah St. The Baptist Keren Ya Bangunannya St. John The Baptist Rusya Ini Merdeka Kalau Gak Salah Kalau Lihat Di Google Tahun Berat 1990 Ya Apa Ya 1990 Presiden Hari Ini Vladimir Putin Ya Kalau Di Rusia Itu Ada Dua Ada 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 Perdana Menteri Ada Presiden Dan Vladimir Putin Ini Ya Pernah Jadi Perdana Menteri Juga Ya Sekarang Jadi Presiden Juga Dia Jadi Presiden Tidak 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 Ketiga Kalinya Kalau Tidak Salah Pertama Dia Jadi Presiden Tahun 2000 Sampai 2008 Kedua 2012 Sampai Dengan Hari Ini Jadi Perdana Menteri itu tahun 1999 sampai tahun 2000. Terus jadi Perdana Menteri lagi tahun 2008 sampai 2012. Jadi beda kalau kita kan cuma satu nih Presiden ya Presiden ya Kepala Negara juga gitu. Beda sama Rusia. Rusia Perdana Menterinya ada, Presidennya juga ada. Dulunya Uni Soviet ya tergabung di satu sebutan Uni Soviet sebutannya. Negara yang lumayan sangat kuat. Oh iya satu lagi. Rusia ini satu-satunya negara yang nggak pernah takluk dijajah sama negara lain kecuali sama satu. Mongol. Luar biasa kan? Mongol bisa bikin orang Rusia takluk. Kalau catatan sejarah ya kalau catatan sejarah hanya Mongol yang bisa bikin takluk Rusia ini. Luar biasa. Kalau negara-negara lain belum mungkin nggak mampu. Oke dilanjut ya. Sampai di penakluk Rusia. Mongol. Cuma Mongol yang bisa bikin orang Rusia takluk ceritanya. Cuma nggak tahu ya. Pastinya. Nih Rusia nih. Nih kalau kita lihat di bola dunia. Rusia gimana kurang gede apa. coba 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 Rusia ada di sini nih. Daratannya panjang gede lebar lagi ya. Rusia tuh. Bawahnya ada Mongolia. Dia sekarang lagi nyerang Ukraina. Kif. Kif itu ada di mana? Ada di pinggiran sini saudara-saudara. Tuh. Kif Ukraine. Ukran ya. Kif Ukraine. Ibu kotanya ya. Kif itu. Kalau Rusia kan Moskow. Moskow. Bawahnya ada Kazakhstan. Terus ada Finlandia tuh. Ada Belarus. Belarus ini ada presiden paling lama. Lukasenko ceritanya. Paling lama. Selain Vladimir Putin. Lukasenko juga lumayan lama. Ada Moldova tuh. Ada Moldova tuh. Kajaksan. Georgia. Bulgaria. Oke. Moskow itu di sini. Ibu kotanya Rusia itu di sini. Deket banget sama Kif Ukraine. Makanya ngotot banget. Rusia nggak mau Ukraine ini dikuasai sama NATO itu karena deket banget sama Moskow. Tuh. Ibu kota Rusia. Padahal Rusia luas banget tuh. Kenapa ibu kotanya jadi di sini ya? Di Moskow ya? Ya. Itulah ceritanya. Kalau Indonesia. Seper sembilannya Rusia itu Indonesia. Indonesia ada di sini. Indonesia. Tuh. Indonesia itu kalau daratannya lebih banyak aja. Mungkin kayak Rusia juga. Karena lumayan panjang juga. Cuman karena banyak lautnya. Negara maritim disebutnya kita. Jadi daratannya nggak terlalu banyak. Kalau Rusia kan membentang. Lebar iya. Panjang iya. Rusia. Ini yang kelihatan China di bawah Rusia itu. Mongolia. Bawah Mongolia. Rusia, Mongolia, China. Bhutan. Oh iya nih. Kemarin Bhutan kita punya duitnya juga. Bhutan nih. Bhutan. Ada Laos. Ada Vietnam. Ada Thailand. Oke. Rusia. Rubel. Rubel Rusia. Untuk pecahan yang lain. Model. Apa sih? Model uangnya. Saya karena kebetulan lagi nggak pegang. Saya cari di Google juga nggak sulit. Ada model begini doang nih. Satu. Saya bisa kasih lihatnya begini. Ada pecahan 500, 150, 10. Oke. Ini pecahan 1000. Sementara ini yang kita pegang. Nah. Ini. Pecahan 1000 ini. Kita sementara pegang ini. Terus pecahan gedenya ini. Ada 5000, ada 1000, ada 1000, ada 100. Ada pecahan 2000 kalau nggak salah. Yang per satu-satu. Per satu lembarnya nggak nemu sih. Kalau yang per satu lembar nemu aja. Enak saya kasih lihat ke temen-temennya. Cuma ini kita nggak nemu jadi ya. Yang ada saja. Karena kita pegang yang 1000 ya. Yang 1000 aja. 1000 Rubel. Nyarinya lumayan sulit ini. Kemarin saya dapet itu. Akhirnya ini dari temen. Saya minta tolong dicarikan Rubel. Dapetnya juga ini katanya sih sudah ada versi barunya lagi. Cuma yang versi ini tetap masih bisa dipakai katanya. Yang versi ini tetap masih bisa dipakai. Jadi masuknya uang lamanya lah. Katanya loh ya. Karena saya belum dapet uang Rubel. Kalau punya aja. Makanya harus ke kedutaan. Kedutaan. Harus ya. Baru bisa dapet. Full lengkap. Ini secara detail sudah tadi ya. Kita udah kasih lihat. Gambarnya nih. Tuh. Digambar fullnya. Detail persisi. Persudut. Tuh. Cess. Nomor seri nih. Sama sekaya uang-uang lain. Oke. Agak sedikit goyang. Sorry ya. Ada tulisan kecil disini. Cuman tetap sih. Rata-rata pakai Aksara. Jadi kita gak bisa baca. Gak semua orang bisa lah. Oke. Detailnya sudah ya. Belakang ini. Cess. Kalau uang itu rata-rata detail ya. Gambar sekecil apapun detail. Gak ada yang memudar. Kalau ada yang pudar. Berarti dipertanyakan keaslian uangnya. Detail tuh. Sampai guratan-guratan kecilnya detail dia. Oke. Ini yang saya bilang tadi. Modelnya kayak. Ini kayak menara masjid. Ininya kayak masjid. Padahal ini bukan masjid. Ini. St. John the Baptist. Ini sekarang jadi museum. Kalau gak salah loh ya. Modelnya saya model gereja begitu tuh. Ada salib-salib di atas. St. John the Baptist. Oke. Udah ya. Detail ya. Untuk pecahan yang lain. Mohon maaf. Mohon maaf. Karena. Kita lagi gak pegang. Yang jelas nilai tukarnya. Yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Untuk hari ini. Versi Google-nya. Versi Google itu seperti yang saya ceritakan sebelumnya ya. Versi Google itu berarti nilai tukar tengah-tengahnya sekitar 145, sekian per 1 rubelnya. Jadi tinggal teman-teman kali. Kalau itunya uang pecahan 100 ya berarti 145 x 100. Karena kebetulan ini seribu. Jadi tinggal teman-teman kali seribu. Mudah kan. 145 x seribu berarti. Kalau dirupiah kan. 145 ribu. Bisa jadi naik. Bisa jadi turun ya. Apalagi lagi kisruh ini. Terus satu lagi ada kabar yang luar biasa terakhir dari Vladimir Putin. Bahwa pembayaran atau transaksi dengan Rusia hari ini. Kebijakan Vladimir Putin bahwa dibayarnya harus pakai rubel. Baik itu transaksi minyak, gas. Karena Rusia ini gas alamnya lumayan pemasok terbesar di Eropa ya. Jadi banyak negara-negara yang di Eropa sana yang ketergantungan sama Rusia itu ya. Sama pasokan minyak sama gasnya. Minyak sama gasnya jadi pemasok. Makanya banyak yang ketergantungan sama Rusia. Isi galon. Isi galon. Aduh. Rusia. Rusia, Rusia, Rusia Dulu Uni Soviet ya orang kenalnya Uni Soviet Negara yang Paling berani menantang Barat ya Rusia Disangsi sama grup Amerika sama Negara-negara NATO Tetep aja Serang diserang Ukraina Sampai dengan hari ini Belum selesai Targetnya mungkin Vladimir Zelensky nya yang harus Ini Mungkin targetnya presidennya kali Gimana caranya Biar Ikut aturan Rusia Sayang sih ya Sayang saya pecahannya cuma punya pecahan seribu Coba aja kalau pecahannya banyak Jadi saya bisa review semuanya Rubel Tapi kalau ngeliat video kemarin Ada satu review video di Youtube Seribu rubel ini dipakai Buat belanja Dapetnya banyak banget Dapet telur Dapet apalagi itu beras dua kilo Terus dapet apalagi buah-buahannya Dapet pisang lah Dapet bawang bombay lah Banyak dapetnya Luar biasa Sebetulnya seribu Rubel ini Buat belanja disana Saya liat reviewnya itu Dia cuma habis Sembilan ratus Rubel Kembaliannya Dua puluh lima rubel Liat video belanja itu Luar biasa Ternyata emang Nilainya lumayan tinggi Gitu tuh Orang punya seribu rubel Ini yang minimal Bisa makan lah Sehari Dua hari Mungkin ya Kalau orang-orang biasa Tapi kalau orangnya luar biasa Mungkin abisnya lebih banyak Karena makan kan tergantung Gaya hidup bos Kalau makannya Lebih enak ya Lebih mahal Kalau makannya masak ya Enggak mahal-mahal banget Apalagi ya Kalau rusia Informasi tambahan kan Sekedar informasi tambahan Ini karena kebetulan Kita gak punya fisiknya ya Untuk uang-uang rusia Rubel Kita kasih lihat gambarnya saja Oke ini coin Ini coinnya Ini gambar belakangnya Emisinya 2007 Ini 5 2007 juga Ini 10 Bahannya Yang 7 ini Baja Bercampur kuningan ya Cuman Kayak model Keliatannya Kayak model Kemas-emasan Ini latar belakangnya Emisinya Emisinya tahun 2006 Ini sorry ya Saya cuman bisa ngasih tau Gambarnya saja Karena secara fisik Saya belum Pegang juga Ini coin ya Masih seputar coin Ini lipetan 50 Ini latar belakangnya Ini 1 1 rubel Cuman nyala banget 1 rubel Oke Ini gambar belakangnya Tahun emisinya 2016 Gambarnya Gambar belakangnya Simbol negara Rusia Ini 2 Ini belakangnya Juga sama Emisinya Tahun 2016 Ini 5 Sama belakangnya Ini 10 Pecan 10 Ada Gambar belakang Cuman beda warna Dan beda bahan Oke Kita lanjut Ke berikutnya Ada yang pecan 10 Modelnya begini Kayak uang kita ya Ini model yang Tengahnya Keperak-perakan Pinggirnya agak Model-model Emas begitu Lanjut Oke Lanjut Ini belakangnya Gambar belakangnya Ini gambar belakangnya Kalau Melihat Model Gambarnya Kayak Kota Tempo dulu Sama Tempat-tempat Mungkin yang Dianggap Punya nilai Sejarah Sama Rusia Ini Lebih dekat Ini posisinya Jadi Kelihatan jelas Banget Modelnya begini Oke Ini kayak Gambar Apa namanya Sumur ya Gambar sumur Apa Gambar apa ya Modelnya Entahlah Gambarnya begini Oke Lanjutannya Ini dia 10 10 rupil Pecan Apa Tahun emisnya 2011 Belum terlalu lama Ini latar belakangnya Oke Sekarang yang Kertas Oke Kita ke Bahan yang Kertas Ini 5 Pecan 5 Gambarnya Begini Rubel Pecahan 5 Modelnya begini Teman-teman Bisa lihat Gambarnya Ini yang Bahan Kertas Nanti Lengkapnya Saya Back Biar ada Keterangan Tahunnya Sementara Gambar yang Lebih besarnya Aja Dulu Oke Jelas ya Selanjutnya Kesini Ini gambar belakangnya Masih yang tadi Pecahan 5 Model gambarnya Begini Pecahan 5 Oke Ini 5 rupil Bahannya Bahan kertas Kalau gak salah Ton emisinya Sama tuh Tahun 1997 Ada di Pojok bawah Oke Kita ke Pecahan 10 Ini Pecahan 10 Gambarnya Begini Uang Rubel Pecahan 10 Kelas ya Tuh Gambarnya Modul Modul Sama Cuman Yang saya Bilang Tadi Banyakan Pakai Aksara Tulisannya Jadi Saya gak Bisa Terlalu Baca Yang jelas Ini pecahan 10 Rubel Ini Masih Berlaku Info Dari Temen Masih Berlaku Soalan Saya Belum Pernah Kesana Jadi Sekedar Informasi Aja Ini Pecahan 10 Gambar Belakangnya Kayak Model Gambar Bendungan Begitu Sebelah Sini Ada Watermark Cuman Karena Kita Enggak Pegang Fisik Jadi Kita Enggak Bisa Terawang Yang jelas Sekedar Informasi Model Gambarnya Begini Oke Emisinya Tahun 97 Sama Tahun Emisinya Oke Kita Lanjut Ke Pecahan 50 Pecahan 50 Sebelah Kanan Ini Ada Watermark Yang Bisa Diterawang Biasanya Gambarnya Begini Ini Sumbernya Wikipedia Ada di Wikipedia Teman Teman Bisa Lihat Langsung Oke Selanjutnya Gambar Belakang Begini 50 Rubel Nilai Tukarnya 100 145 Kalau Enggak Sehari Tadi Di Awal Sudah Saya Jelasin Nilai Tukar Rubel Hari Ini 145 Sekian Nilai Tukar Tengah Tengah Ini Pecahan 50 Terus Ini Pecahan 100 100 Rubel Ini Kayak Kuda Perang Begitu Modelnya Kayaknya Kalau Kuda Perang Begini Biasanya Lu Ya Cuman Gak Tau Gambarnya Begini Oke Ini Gambar Depannya Pecahan 100 Rubel Selanjutnya Ini Gambar Belakangnya Uang Rusia Tahun Emisi 97 Sama Sama Gambarnya Jelas Ya Pecahan 100 Rubel 100 Rubel Ada Angka 100 Yang Saya Bisa Mengerti Cuman Angka 100 Modelnya Sama Ini Ada Benang Pengaman Yang Disulam Cuman Karena Kita Tidak Pegang Fisik Kita Cuman Bisa Kasih Lihat Gambarnya Saja Oke Ini 100 Rubel Selanjutnya Ke 200 Ini 200 Rubel Tara Biar Biar Lebih Jelas Gambarnya Sebelah Kiri Ini Ada Buah Tunanetra Biasanya Seperti Biasa Dan Kasar Banget Kalau Diraba Berasa Gitu Karena Memang Maksudnya Buat Tunanetra Jadi Bisa Merasakan Ngasih Tanda Bahwa Ini Uang Pecahan 200 Rubel Sebelah Kanannya Ada Watermark Biasanya Bisa Diterawang Ya Pecahan 200 Sebelah Kanan Juga Ada Yang Biasa Dipakai Buat Tunanetra Oke Ini Gambar Depannya Ya Ada Gambar Burung Yang Lagi Terbang Luar Biasa Oke 200 Rubel Ini Gambar Belakangnya Gambar Belakangnya Nanti Kita Zoom Ya Modelnya Set Sekali Lagi Sorry Karena Saya Tidak Pegang Fisik Jadi Minimal Gambarnya Teman Teman Tau Gambar Uang 200 Rubel Tahun Emisi 2017 Masih Baru Yang Di Atas Ini Emisinya 2017 Jadi Belum Terlalu Lama Ini Tergolong Masih Baru Yang Pecahan 200 Karena Tahun Emisinya 2017 Belum Terlalu Lama Oke Kita Lanjut Ke Pecahan Berikutnya Pecahan 500 Rubel Wow Sebelah Kiri Sama Seperti Pecahan Yang Lain Ada Apa Sih Tanda Disini Buat Tuna Netra Terus Sebelahnya Ada Benang Pengaman Yang Disulam Yang Di Tengah Ada Angka 500 Ini Biasanya Kalau Aslinya Agak Mengkilap Mengkilap Begitu Ini Benang Pengaman Yang Disulam Ini Dan Di Motif Motif Bagus Gambar Kapal Disini Dan 500 Ini Wow Sebelah Kanan Juga Ada Buat Tuna Netra Sama Bisa Dirabak Ya Oke Ini Pecahan 500 Rubel Tinggal Teman Teman Kali Untuk Nilai Tukarnya Hari Ini 145 Per 1 Rubel Kalau Ditukar Rupiah Jadi Tinggal Teman Teman Kali Kalau Pecahan 500 Berarti Berapa Coba 145 Kalau 1000 Aja 145 Ribu Ya Berarti Tinggal Dibagi Dua 70 Sekian Ribu Satu Lembar Oke Ini Pecahan 500 Kita Lanjut Ke Pecahan Oh Masih Pecahan 500 Ini Gambar Belakang Gambar Belakang Seperti Ini Kita Zoom Ya Biar Lebih Jelas Parah Ini Ujungnya Ini Salib Ini Oh Di Bangunan Bangunan Ujungnya Salib Mungkin Tempat Ini Bersejarah Bagi Rusia Makanya Diabadikan Buat Gambar Di Mata Uang Biasanya Kan Negara Negara Indonesia Juga Begitu Negara Negara Lain Juga Begitu Untuk Tempat Yang Punya Nilai Sejarah Biasanya Di Abadikan Minimal Kalau Enggak Di Mata Uang Di Museum Ini Tahun Emisi 97 1997 Cuman Infonya Ini Masih Berlaku Teman Teman Kalau Mau Jalan Jalan Kemus Ke Rusia Rusia Minimal Dahlah Gambar Uang Oke Kita lanjut Ke Pecahan 1000 Ini yang Tadi Kita Review Kita Punya Fisik Ini Persis Banget Sama Aslinya Gambarnya Cuman Ada Beberapa Misalnya Hologram Terus Hologram Disini Kalau Yang Aslinya Dia Mengkilap Kalau Dimiring Miring Yang Ada Angka 1000 Ini Yang Kayak Benang Apa Benang Pengaman Yang Disulam Ini Benang Pengaman Yang Disulam Oke Gambar Seperti Ini Seperti Yang Saya Buat Videonya Tadi Ya Oke Oke Rubel Rusia Satu Lembar Ini Sama Dengan 145 Ribu Hari Ini Gambar Belakangnya Sudah Ya Ini Sudah Kita Review Di Awal Tadi Karena Kita Punya Barangnya Ini Kita Punya Uangnya Kalau Yang Lain Kita Tidak Punya Uangnya Jadi Saya Tunjukin Gambarnya Saja Kalau Ini Kita Punya Uang Kapan Kita Mau Review Jelas Ada Oke Gambar Belakang Can Seribu Seribu Rubel Selanjutnya Kita Ke Pecahan 2000 Wow Ini 2000 Ya Pecahan 2000 Rubel Gambar Depannya Begini Selesa Selesa Ya 1000 Rubel Selanjutnya Ini Halaman Belakangnya Halaman Belakangnya Ini Termasuk Baru Ya Sama Kayak Yang Tadi Pecahan 200 Ini Tahun Emisinya 2017 2017 Soalnya Ada Di Atas Tara Tahun Emisi Uangnya 2017 Ini 2017 Lalu Baru Diterbitin Model Uangnya Seperti Ini Kalau 2000 Sekitar 390 Rebu Ya Satu Lembar Ini Kalau Dirupiahkan Oke 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 Kita lanjut Ke Pecahan 5000 Ini 5000 Rubel Gambarnya Saja Ya Gambarnya Begini Ini Ada Apa Sih Hologram Disini Yang Ke Hijau Hijau Ini Hologram Ini Hologram Biasanya Mengkilap Begitu Kalau Aslinya Terus Juga Di Benang Pengaman Yang Disulan Yang Di Tengah Nyadang K 5000 Ini Juga Mengkilap Ini Mengkilap Bisa Jadi Mengkilap Kalau Aslinya Ya Ini Kan Kita Cuman Gambar Di Komputer Jadinya Oke Sebelah Sini Ada Watermark Yang Bisa Diterawang Seperti Pecahan Yang Lain Kita Lanjut Ke Halaman Belakang Ini Halaman Belakang Ini Ada Jalan Panjang Gambarnya Ini Ada Watermark Sebelah Sini Ada 5.000 Ini 5.000 Rupel Tahun Emisi 1997 Model Uang Ini Cetak Tahun 1997 Ini Pecahan 100 Tahun Emisi 2014 Ada Di Bawah 2014 Jadi Ini Model Uang Yang Berdiri Model Model Uang Berdiri Cuma Bisa Dimiring Sebetulnya Cuman Posisi Gambarnya Begini Kalau Dimiring Cuma Tidak Pas Oke Oke Jelas ya Ini Pecahan 100 Tahun Emisi 2014 Berarti Satu Lembar Ini Sama Dengan 14.500 Rupiah Kalau Dari Rupiah Ini Gambar Belakang Ya Oke Jelas ya Gambarnya Kita Zoom Ini Sumbernya Kita Wikipedia Sumber Videonya Terlanjut Ini Pecahan 100 Yang Model Lain Tadi 100 Ini Juga 100 Gambar Depannya Ini Model Uang Yang Berdiri Ya Oke Ini Gambar Depan Ini Gambar Belakang Biasanya Ada Tahun Emisinya Dimana Ya Pak Saya Yang Gak Kebaca Boleh Mungkin Saya Yang Gak Kebaca Jadi Gak Kelihatan Dimana Harus Saya Ada Di Pojok Sini Kelur Seperti Pecahan Yang Lain Ya Ada Tahun Emisinya Oh 2015 Kecil Saja Disini Adanya Disini Oke 2015 2015 Tahun Emisinya Cuman Kalau Enggak Diperhatikan Enggak Kelihatan Dia Oke Kita Lanjut Ke Pecahan 100 Yang Model Begini Pecahan 100 Banyak Juga Model Ini Gambar Belakang Ini Yang Terbaru 2018 Gambar Bola Sedara Sedara Gambar Bola Sama Daratan Di Dalam Bola Ada Daratan Rusia Pecahan 100 Rubel Sudah Ya Sudah Semua Nih Kita Kecilkan Kita Kecilkan Nih Nih Dari Mulai Yang Pertama Ada Ketambahannya Ini Warna Perak Warna Dominan Perak Yang Kedua Emas Cuman Warnanya Saja Kalau Bahannya Ada Di Sebelah Sini Nikel Sama Baja Untuk Pecahan 15 Terus Yang Bawahnya Baja Berlapis Kuningan Jadi Bukan Emas Warnanya Saja Yang Emas Tapi Sebetulnya Baja Berlapis Kuningan Tahun Emisinya 2008 2007 Model Model Begini Terus Ke Bawah Ini Tadi Ya Model Modelnya Perak Bahannya Baja Berlapis Nikel 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 Ini Kemas Masan Bahannya Baja Berlapis Kuningan Tahun Emisi 2016 Can 10 Yang Model Begini Warnanya Dominanya Perak Dan Emas Bahannya Luarnya Luarnya Kuningan Bagian Dalamnya Nikel Tahun Emisi 2000 Sampai 2018 Perak 10 Perak Yang Satu Modelnya Model Emas Baja Berlapis Kuningan Jadi Sebetulnya Warnanya Saja Yang Kemas Bahannya Padahal Baja Berlapis Kuningan Tahun Emisi 2010 Yang Paling Bawah 10 Coil Perak Warnanya Perak Terus Tahun Emisi 2011 Bahannya Tembaga Sama Nikel Bahan Uang Yang Kebawah Yang Kertas Tadi Dari Mulai Pecahan 5 Ini Gambar Depan Ini Gambar Belakang Gambar Depan Gambar Belakang Warna Dominanya Hijau Yang Pecahan 5 Yang Pecahan 10 Warna Dominanya Sokrat Tua Ini Bisa Teman Teman Baca Di Wikipedia Ada Di Wikipedia Ini Keterangan Tempatnya Depan Monumen Millennium Rusia Katedral Santa Sofia Belakangnya Tembok Benteng Kremlin Tembok Benteng Kremlin Ini Oke Tembok Benteng Kremlin Yang Bagian Depannya Itu Monumen Millennium Rusia Katedral Santa Sofia Ini Katedral Santa Sofia Monumen Rusia Jadi Belakangnya Itu Katedral Ini Yang Depannya Sebelah Kirinya Ini Monumen Sementara Di Pecahan 10 Gambarnya Jembatan Komun Komunali Kepel Paras Kif Model Gambarnya Ini Jembatannya Mana Kita Lihat Jembatannya Ini Jembatannya Oke Cuman Tidak Terlalu Jelas Tadi Jelas Pas Kita Perpisar Sementara Gambar Belakangnya Bendungan Krosno Ini Bendungan Yang kedua Ini Gambar Bendungan Terus Di Pecahan 50 Gambar Depannya Itu Patung Di Benteng Petrus Dan Paulus Jadi Ini Gambar Patung Di Benteng Petrus Dan Paulus Gambar Belakangnya Bursa Efek Sun Petersburg Lama Kolom Rostral Bursa Efek Oke Selanjutnya Pecahan 100 Gambar Depannya Quadriga Di Teater Bolasoy Jadi Kayak Kereta Perang Begitu Belakangnya Teater Jadi Belakangnya Gedung Teater Teater Oke Yang Pecahan 200 Yang Tadi Lumayan Mudah 2017 Hijau Kombinasi Warnanya Gambarnya Monumen Kapal Tenggelam Jadi Ini Monumen Kapal Tenggelam Ini Di Pecahan 200 Sementara Gambar Belakangnya Kersos Apa sih Tinggal Teman-teman Baca Tahun Emisi 2017 Untuk Pecahan Yang 500 Dominan Warnanya Ungu Kodenya Begini P Tapi Bawahnya Ada Garis Itu Kode Rupil Kalau Kita Rp Kalau Dia Begini 500 Depannya Monumen Putri Agung Apa Putri Agung Apa Piotr Yang Agung Gambarnya Ini Gambar Belakangnya Biara Solofensky Gambar Belakangnya Biara Terus Di Pecahan Seribu Warna Dominanya Biru Kehijauan Biru Kehijauan Gambar Depannya Monumen Yoslov Yang Bijaksana Wanita Kepala Kazan Wanita Berkepala Kazan Yang Bijaksana Gambar Belakangnya Gereja Gereja Santu Yohanes Pembaptisan Di Yoslov Yoslov Oke Inilah Yang Lebih Bisa Dipercaya Gereja Santo Yohanes Pembaptis Oke Kita Lanjut Ke Pecahan 2000 Pecahan 2000 Ini Lumayan Baru Ya 2000 Rubel Biru Warnanya Jembatan Ruski Sama Cosmodrome Victory Ini Gambarnya Gambarnya Gambar Belakangnya Tahun Emisi 2017 Masih Tergelong Baru Sementara Untuk Pecahan 5000 Gambar Dominan Warnanya Merah Monumen Nikolai Sama Belakangnya Jembatan Oke Tahun Emisi 2006 Terus Yang Uang Uang Berdiri Kalau yang Bawah Ini Uangnya Modelnya Berdiri Pecahan 100 Semua Ini Tiga 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 Pecahan 100 Tiga 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 Dominan Warnanya Biru Seorang Penari Oke Gambar Belakangnya Stadion Olympia The First Burung Api 2013 Burung Api Terus Yang Model Satunya 100 Dominan Warnanya Coklat Monumen Kapal Tenggelam Di Sevastopol Katedral Santo Vladimir Oke Kapal Tenggelam Terus Belakangnya Kastel Sarang Burung Wallet Radio Teleskop Oke Yang Jelas Ini Tempat Tempat Yang Punya Nilai Plus Untuk Rusia Biasanya Kalau Sampai Jadi Bahan Mata Uang 100 Yang Model Satunya Dominan Warnanya Hijau Anak Membawa Bola Dengan Latar Ini Gambarnya Global Dengan Peta Rusia Termasuk Crimea Crimea Jadi Crimea Sudah Ada Di Ada Fotonya Crimea Nama-nama Kota Penyelenggara Piala Dunia FIFA 2018 Penyelenggara FIFA 2018 Namanya Ada Disini 2018 Oke Anak Membawa Bola Dengan Latar Lev Yassin Menyelamatkan Gawang Penjaga Gawang Oke Ya Sudah Ini Informasi Tambahan Ini Karena Saya Belum Pernah Pegang Fisiknya Jadi Saya Review Disini Oke Terima Kasih Kita Lanjut Rusia Rusia Ini Review Nyalah Kadarnya Handphone Nya Juga Masih Terbatas Alatnya Masih Terbatas Cuma Minimal Saya Memberikan Informasi Bahwa Ya Modelnya Seperti Ini Loh Uang Rubel Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Teman Teman 21 Menit Oke Mungkin Lain Waktu Kita Bisa Bahas Panjang Lebar Mengenai Rusia Atau Uangnya Mata Uangnya Yang Disebut Rubel Ini Atau Sejarahnya Rusia Itu Bagaimana Mungkin Di Kesempatan Lain Sementara Informasi Yang Bisa Saya Berikan Hanya Sebatas Itu Nilai Tukar Mata Uang Rubel Hari Ini Di Kisaran 45 145 Per 1 Rubel Terus Model Pecahan 1000 Rubel Seperti Ini Yang Tahun Emisi 1997 Terus Gambar Depannya Seperti Ini Cuman Itulah Kalau Pecahan Pecahan Yang Lain Sementara Ini Karena Saya Belum Pegang Jadi Enggak Berani Ngomong Banyak Karena Modelnya Atau Bentuk Uangnya Saya Enggak Pernah Pegang Ini Juga Nyarinya Lumayan Agak Sulit Untuk Rubel Rusia Ini Oke Semoga Masalah Dengan Ukraina Cepat Selesai Semuanya Bisa Berdamai Kembali Normal Biar Enggak Ada Lagi Yang Saling Sangsi Saling Serang Saling Bantai Saling Bunuh Ya Semoga Semuanya Damai Damai Saja Oke Itu Jadi Harapan Kita Semualah Sebagai Manusia Karena Apapun Ceritanya Salah Atau Benar Perspektifnya Tergantung Sudut Pandang Masing Kata Rusia Rusia Benar Kata Ukraina Ukraina Benar Semuanya Punya Pola Pikir Dan Sudut Pandang Masing Masing Kita Doakan Saja Semoga Dua Negara Yang Sementara Ini Bertikai Cepat Berdamai Dan Pulih Kembali Seperti Sedia Kalah Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh